Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam integritas untuk sahabat Alfida TV, muria dan bahagia Jumpa lagi dalam Alfida News Kami akan menghadirkan berita yang informatif, kreatif, bijak dan menginspirasi Mengenai perpisahan siswa SMPIT, SMAIT dan SMKIT yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Bogor Kegiatan Masata Aruf Alfida Cendikia 2022 Bersama saya Sabrina Gaisani Putri Dan saya Al-Izzati Ahmad Putri Inilah Alfida News selengkapnya Dalam memenuhi kegiatan akhir pembelajaran siswa kelas 12 Unit SMAIT dan SMKIT mengadakan kegiatan perpisahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2022 Kegiatan tersebut merupakan wisata ke berbagai tempat di daerah Yogyakarta dan sekitarnya Tak hanya itu, unit SMPIT Alfida juga mengadakan kegiatan perpisahan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Juni 2022 Dengan tujuan di daerah Bogor yang kegiatannya meliputi wisata daerah Bogor dan sekitarnya Pemirsa Alfida TV saat ini kita saksikan pada siswa SMIT dan SMKIT Alfida Telah sampai di tujuan perjalanan mereka yaitu ke daerah Yogyakarta Di mana acara perpisahan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yaitu Sambutan-sambutan dari pengurus YASAN dan kepala sekolah IST Alfida Sebelum kegiatan yang akan mereka laksanakan selama 3 hari di Yogyakarta Kegiatan tersebut berupa mengunjungi objek-objek wisata yang berada di daerah sekitarnya Yaitu objek wisata Gawabindul dan Pantai Trini, daerah Gunung Kidul, Yogyakarta Terkata rupa pula mengunjungi tempat wisata kawasan Malioboro Sebagai destinasi objek wisata yang wajib dikunjungi di daerah Yogyakarta dan sekitarnya Sementara itu, unit SMP ITL 3 juga mengadakan kepisahan di pilara tubuh Di mana kegiatan-kegiatannya berfokus pada kegiatan kebersamaan tersiswa Dengan menampilkan kemampuan-kemampuan mereka secara berkompok dan mereka secara berkompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam integritas untuk sahabat Al-Fidah TV yang mulia dan bahagia Pemirsa Al-Fidah TV di mana pun Anda berada Saat ini kami sedang berada di gedung Al-Fidah 1 Yang di mana saat ini sedang diselenggarakan kegiatan Masa Ca'aruf Al-Fidah Cendikia Atau kegiatan mengenalkan sekolah kepada siswa-siswi baru tahun 2022-2023 Pada hari ini kita saksikan juga Para peserta MTAC tengah mengikuti kegiatan gabungan di SIT Al-Fidah 1 Di mana pada hari ini juga mereka akan menyaksikan kegiatan santunan yatim piatu dan duafa Untuk peresunian Masjid Arawdo SIT Al-Fidah Kegiatan MTAC kali ini dilaksanakan selama 3 hari Dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat Tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2022 Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh unit Al-Fidah Cendikia Mulai dari tingkat TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, dan SMKIT Al-Fidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan MTAC TKIT Al-Fidah 1, sahun kirajaran 2022-2023 Yang ke-20 Alhamdulillah hari ini kita menerima siswa sebanyak 136 siswa Itu kandanya berarti bahwa TKIT Al-Fidah masih mendapatkan kepercayaan Dan mudah-mudahan kami diberikan kemampuan, diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan Dan anak-anak yang diberikan oleh semua orang tua Terima kasih kepada semua Tuhan yang telah mencukup berlaksananya pelaksanaan dan belajaran di TKIT Al-Fidah Besok, insya Allah kita akan melaksanakan lagi MTAC yang mencukupkan C2 Dan bisa berjalan lancar dan sukses Terima kasih kepada semuanya Selamat pagi 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 Terima kasih Selamat pagi 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 di semua unit, dari SD sampai dengan SMK yang akan dilaksanakan di Gedung Alfida I. Semoga kegiatan MTHC ini dapat menanamkan karakter-karakter yang baik, hal-hal yang positif, serta membentuk jiwa-jiwa soleh dan soleha, serta menanamkan kepribadian yang baik, serta membentuk jiwa-jiwa komimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsyia Ahmad Rifai Nika, dan saya berasal dari sekolah SMK Dalfida. Kesannya selama dua hari MTHC gimana? Menurut saya sih, sejauh ini, selama dua hari ini, MTHC dikemas dalam baik ya. Memiliki hal-hal yang bermanfaat dan menginspirasi juga, terutama seminar-seminar yang diadakan ya. Itu ilmu-ilmu yang dibagikan memang luar biasa banget, bagus ya. Saya sendiri terutama. Harapannya setelah masuk Al-Fida? Ya, harapan saya sih ya untuk tiga tahun ke depannya. Saya berharap agar saya bisa terus mengimprovisasi diri saya dan bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Audia Atri Kuntri, atau kala saya dari SMP CLF. Kesannya dua hari MTHC gimana? Senang karena bisa bertemu dengan wajah-wajah baru, ada juga teman-teman dari sekolah yang sebelumnya. Dan seneng sih Karena bisa berkenalan dengan banyak orang juga Akaranya juga seru Terus gimana sih harapan kamu di Alvida ini? Semoga bisa Menggapai lebih banyak prestasi lagi Dapet teman-teman banyak Dan jadi siswa yang lebih berprestasi dari sebelumnya Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Alvida TV Demikian Alvida News kali ini Saya Sabrina Gaisani Putri Dan saya Alizati Ahmad Putri Mewakili kru yang bertugas pamit undur diri Soleh, berilmu, dan beradab Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih